Intro Menjelang pesta tahun baru, gembong narkoba gencar beraksi. Belum lama ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung kembali menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu sebanyak 41,6 kg atau senilai 80 miliar rupiah yang akan diadarkan di kota Bandar Lampung. Dari hasil ungkap kasus tersebut, tim berantas BNN Lampung menggelandang enam orang pelaku jaringan pengedan narkotika lintas provinsi. Di antaranya satu gembong narkoba, yakni Mutazir, warga Bandaraya Kota Banda Aceh. Dan pengendali penyelundupan yang dilakoni tiga orang napi dalam rutan Waihui Lampung Selatan, yaitu Jeffrey Hatami dan juga Supriyadi, serta Irfan Usman, warga Bakhtia Barat Aceh Utara, selaku kurir antar dan kurir penerima Suhendra, warga Gunung Gunit Kota Bandar Lampung. Kenam pelaku melawan saat akan dilakukan penangkapan, sehingga dilakukan kendakan tegas terukur oleh petugas dan melumpuhkan bagian kaki para pelaku. Naas, satu pelaku meninggal dunia kehabisan darah saat akan dibawa ke rumah sakit terdekat. Kronologi ungkap kasus digelar hari Rabu 4 Desember 2019. Sabu dalam kemasan teh Cina sebanyak 40 paket disembunyikan di pintu Toyota Fortuner warna putih di antar Irfan Usman menuju parkiran rumah sakit Abdul Muluk dan akan diterima oleh Suhendra. Lalu keduanya disergap petugas BNN Lampung di lokasi tersebut. Kemudian tim melakukan pengembangan dan menjemput tiga orang pengendali dari dalam rutan Waihui, Jeffrey warga Pandeglang Banten, pengendali masuknya narkoba ke Lampung, Hatami pengendali gudang, dan Supriyadi pengendali kurir. Setelah diintrogasi, Jeffrey mengaku mendapat perintah penyelundupan dari Muntasir. Atas dasar itu, tim berantas BNN Lampung dan tim tindak kejar BNN RI melakukan penangkapan ke Provinsi Aceh. Pasal yang dikenakan terhadap penangkapan yaitu dijerat pasal 114 ayat 2, yaitu pasal 132 ayat 1, dan ya ini adalah jambang ketika tahun 2009. Jadi itu kan-kan yang dapat kami sampaikan pada acara press release ini. Ingat ini menjelang tahun lalu, ya pasti, gimana saja para pelaku, para bandar, para pengedar, semua akan terus bicara. Kita tidak akan berhimpinnya berusaha melindungi masyarakat Provinsi Bandar Lampung terhadap ancaman bayi narkoba. Oleh sebab itu, saya minta juga di BNN untuk sama-sama kita berusaha dan bekerja sama, gimana caranya supaya bisa kita meminai semungkin narkoba yang ada di Provinsi Lampung. Terhadap para pelaku akan dijerat hukuman berlapis, yakni pasal 114 ayat 2 Junto, pasal 112 ayat 2 Junto, dan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan akan dikenakan tindak pindana pencucian uang serta dimiskinkan oleh BNN P Lampung. Human Immunodeficiency Virus Human, virus ini cuma menyebar dan bekerja pada tubuh manusia. Immunodeficiency Immune, sistem kekebalan. Deficiency berarti kekurangan atau penurunan. Jadi immunodeficiency adalah kekurangan atau penurunan sistem kekebalan tubuh. Virus, virus, sifatnya bereproduksi atau memperbanyak dirinya dengan cara mengambil alih sebuah sel dari tubuh yang diinfeksinya. HIV menyerang sistem kekebalan tubuh dengan menghancurkan sel-sel penting yang bertugas melawan penyakit. Tubuh yang sistem kekebalannya melemah tidak dapat melindungi diri dari penyakit. Apa itu AIDS? AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Acquired. Dalam bahasa Inggris berarti diperoleh. AIDS bukanlah sesuatu penyakit yang diwariskan, seperti layaknya penyakit yang terbawa secara genetis, seperti penyakit jantung, thalassemia, dan lain-lain. Melainkan kondisi seseorang saat seluruh sistem kekebalannya telah menjadi sangat lemah. Immuno, sistem kekebalan tubuh manusia, termasuk semua organ dan sel yang bekerja melawan infeksi dan penyakit. Defisiensi, kurang. Sindrom adalah kumpulan gejala. Jadi, HIV adalah nama virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS adalah kondisi yang kritis atau parah yang dialami oleh pengidap HIV yang disebabkan oleh hilangnya sistem kekebalan tubuhnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!